Intro Pimpinan Daerah Wanita Islam PDWI Kota Semarang mengadakan pembagian 100 paket sembako kepada warga Tambakloro, Semarang Utara. Paket sembako tersebut dibagikan dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. PDWI mengadakan kegiatan bakti sosial yakni pembagian paket sembako kepada warga Tambakloro, tepatnya warga RW15. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Musola Raudotil Mutpakin pada 28 Agustus 2022. Warga yang menerima paket sembako hanya yang berstatus lansia. Acara ini sebenarnya sebagai salah satu tadi, pertama untuk si Arwan Taislam, yang kedua untuk mengembangkan semangat alum yang sering menolong, tolong menolong dalam kesehatan, dan yang ketiga jelas kali mempunyai warga yang ada di Kota Semarang, dan dari jawab kami. Untuk targetnya itu ke siapa tadi untuk bantuan sosialnya? Kalau untuk sembako ini, ini kami di sini kan membagi 100 paket. Karena hanya 100 paket, maka kami pilih untuk yang satu kategori Manula, yang kedua kategori warga yang punya anak yang tinggi. Ini sebenarnya kami targetkan untuk warga bulan mampu di sini, dan lansia, para lansia yang datanya kami dapat dari Bapak Ibu RT di sini. Sudah memang bio mengenal warganya, masih-masih. Dan insya Allah nanti kami juga akan mengadakan batu fisia lagi, tapi dalam bentuk lain mbak, di bentuknya, insya Allah targetnya juga lansia, nanti berupa pemeriksaan kesehatan 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 kesehatan, dan rencananya kita beri bersama dengan salah satu pabuk kesehatan kesehatan kesehatan. Warga penerima paket sembako tersebut merasa senang, karena mereka merasa terbantu. Anggapannya sangat positif sekali, kami sebagai warga menyusahkan beribu-ribu terima kasih atas kekuatan ujiannya kepada warga kami. Karena memang kondisi di wilayah kami seperti ini sangat minis gitu, Apalagi dengan posisi kita kampung laut, kampung belayang ini, kondisi ceritanya pacekle gitu loh, tangkapan ikannya lagi pacekle, dan sos ini membantu kami untuk katakanlah kebur dapurnya bisa kebur. Selain pembagian paket sembako, ada pula kegiatan kajian ilmu yang diisi oleh Ustadz Hami Masrur. Hafifah Nurah Sanang melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.